Ratusan kiosk hangus terbakar di Pasar Lewiliang, Kejamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor. Kebakaran itu terjadi sejak Rabu 27 September 2023, sekitar pukul 20 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Meski keubatan api masih membakar pasar tradisional tersebut, para pedagang tetap berusaha menyelamatkan barang dagangannya yang tersisa. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Rekan Curadis kami dari Tribun News Bogor. Ada Amar yang akan melaporkan. Silahkan Rekan Amar. Ya baik, terima kasih Rekan Curadis dan Tribun News, dimanapun Anda berada. Jadi pada hari Rabu tanggal 27 September 2023, sekitar pukul 20 lewat 30 waktu Indonesia Bagian Barat, Pasar Lewiliang berada di Kabupaten Bogor, Hangus, Bilalat, Jago Merah. Api baru berhasil dipadamkan sekitar 17 jam, kemudian oleh 16 unit pemadam kebakaran yang diterjukan ke lokasi. Nah, pada hari pertama itu pada saat kejadian, api dengan begitu cepatnya membakar hampir seluruh bagian dari pasar tersebut. Jika dihitung ada sekitar 1.600 lapak pedagang yang sudah terbakar bersihkan isinya. Kemudian pada keesokan harinya, saat situasi api yang tidak begitu besar seperti pada malam harinya, para pedagang berusaha untuk mencari sisa-sisa dagangannya yang masih tersisa. Nah, kemudian salah satu pedagang mengatakan bahwa dari dua rupo yang dimilikinya, satu itu diantaranya sudah hangus terbakar. Nah, ada pun kerugian yang ditaksir oleh para pedagang itu sangat bervariantin mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Sementara itu, hingga saat ini penyebab dari kebakaran tersebut masih dalam penyelidikan. Namun diduga kebakaran itu terjadi akibat konsulating arus listrik. Nah, begitu kan kita yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Bogor. Terima kasih. Terima kasih Amar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan tribunan saya akan kami tampilkan. Mohon jara berikut dari dua pedagang yakni Yuli dan juga Edong. Berikut liputin. Waktanya ada berapa di dalam? Oh, itu yang suami satu. Yang saya satu. Gak ada dua lapak. Itu lapak apa aja, teh? Kalau saya, banyak-banyak jamis. Kalau baju sih banyaknya. Suami saya kan kayak ABV. Tetapi waktu awal tahu kebakaran dari mana, teh infonya? Infonya gak tahu ya. Langsung apinya gede aja. Aku jam 9 kesini langsung udah gak ini, gak bisa. Aku ngelang langsung api. Awal kejadian itu, Bapak dapat informasi dari mana, teh kebakarannya? Rumah saya emang di belakang pasar ya, Pak. Kebetulan sekitar sepengah sembilan. Saya lagi makan. Dapat kabar. Blok B katanya ya. Yang bakar saya langsung pergi ke lokasi. Menyelamatkan barang lah. Tahun-taunya jam 9. Buar, masih banyak. Kalau lapak Bapak sendiri ada berapa di sini? Di sini. Dua. Lapak apa aja itu? Baju. Yang satu, Alhamdulillah terselamatkan. Kalau yang satunya lagi? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.